A-a-a, intinya begini Ustad, program itu memang pada waktu itu memang ada 4 tahun yang lalu bahwa teman-teman diajak investasi itu Ustad Bahasanya bukan begitu Gimana? Oh, kayaknya aktif banget, mendingan ketemu aja, kalau nggak jadi kembali Wow Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Salit Alwalid Ya, saudara aku, sahabatku, subscriber Cahai Islam ataupun yang baru mengunjungi channel ini Dalam video kali ini, saya akan menyajikan beberapa konten ya Ini dari video ceramah, ini video lama ya, ceramah dari AA Game Entah beliau bercanda, satir atau bagaimana, saya juga kurang paham disini Yang jelas ya, kita akan menyimak bersama-sama nantinya Disini juga ada video dari Arah Kebenaran ya Dari channel Youtube Arah Kebenaran, silahkan saja kunjungi channel Youtubenya Kalau mau lihat selengkapnya Arah Kebenaran Disini saya akan menampilkan video dari Arah Kebenaran dengan judul Yusuf Mansur menghubungi dar diri Setelah Kindohaka Hong Kong mencit berita investasi bodong Yusuf Mansur Oke, di awal konten ini saya akan menambahkan sedikit ya Sebelum kita menyimak bersama video ini Ini antara beliau yang ditelepon oleh Yusuf Mansur ya Ini video lama juga Ini hanya sebagai gambaran kepada kita bahwa Yusuf Mansur ini memang sudah beberapa kali Tersangkut masalah gitu Perkara hari ini kemudian dilaporkan oleh beberapa pihak Ya mari kita lihat bersama bagaimana nanti hasilnya di pengadilan Semoga hasilnya kelak bisa memuaskan semua pihak gitu Dan saya minta kepada pihak Yusuf Mansur untuk segeralah menyelesaikan masalah ini Agar tidak kemudian terkatung-katung dan melebar kemana-mana gitu Terserang saja tujuan dari kami cahaya Islam Mengangkat masalah ini dari awal sejak 4 bulan yang lalu Agar minimal hak-hak dari para korban Ini bukan masalah sedekah lah ya Lagi-lagi saya bilang Saya tegaskan disini bukan masalah sedekah Tapi masalah investasinya Masalah sedekah Perkaraan kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan di dalamnya Mengenai cara menarik binat umat untuk bersedekah Insya Allah Allah akan mencatat sebagai pahala Jika yang bersedekah kemudian menjadi ikhlas gitu Perkara digunakan untuk apa ya Biarlah menjadi tanggung jawab si pengguna amanah gitu ya Dimana ya yang bersedekah ya mencedekahkan hartanya ya Untuk orang yang tidak mampu gitu Untuk orang yang tidak mampu gitu Oke kita kembali lagi Disini yang kita permasalahkan investasi ya Masalah investasi bukan sedekah Dimana para investor ini Menginvestasikan uangnya Menginvestasikan hartanya Dengan ya perjanjian yang sudah mereka sepakati di awal Disitu ada Sempat saya dengar dari Ibu Surati Ada keuntungan 8% per tahun Dan banyak lagi Banyak hal yang kemudian setelah mereka Transfer uangnya Ini pengakuan dari beberapa korban ya Yang juga sudah ada videonya di Cahaya Islam Sudah ada videonya di Toibah Channel Jadi yang mau dibantah itu apanya gitu Yang mau dibilang gibahnya itu dimananya gitu Yang mau dibilang fitnahnya itu dimananya gitu Sudah ada video pengakuan dari para korban Kalau mau dibilang kenapa tidak temui saja Yusuf Mansur Kenapa tidak bukankah yang berkewajiban membuat wadah Untuk agar bertemunya korban dengan Yusuf Mansur adalah Yusuf Mansur sendiri Kenapa kemudian para korban yang dibebankan tanggung jawab Untuk menemui Yusuf Mansur Tolong jangan dibalik-balik saudaraku Oke jadi yang kita memasalahkan disini adalah investasi Dimana para korban menuntut agar hak-haknya dikembalikan Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari awal Apa yang mereka dijanjikan sejak awal Bahkan ada yang mengaku disitu setelah mentransfer uangnya Kemudian tidak mendapatkan informasi apapun Di video terbaru yang saya tampilkan di Cahaya Islam Ada salah satu orang korban dari Malang kalau tidak salah Itu dia malah tidak mendapatkan sertifikat Tidak mendapatkan informasi apa-apa gitu Sampai kemudian beliau bergabung dengan grup WhatsApp Investasi patungan usaha tersebut ya Dalam video juga ada silahkan kawan-kawan tonton sendiri Buka saja playlist video dari Cahaya Islam sini Jadi tidak-tidak serta-merta kita menuduh kiri-kanan ya Disini juga saya tidak menuduh pihak manapun Selain menampilkan video-video fakta dari para korban yang mengaku gitu Kita tidak mengatakan dalam video itu Katanya, katanya, katanya Sekedar berteori tidak, tapi ada videonya gitu Oke, dalam video kali ini Saya akan kembali menampilkan video lama Hanya sekedar memberitahu kepada kawan-kawan gitu Buat pelajaran kita bersama Sekali lagi saya tegaskan ini video lama ya Jadi jangan lagi ada bahasa-bahasa aneh di belakangnya gitu Komentar-komentar aneh Ini hanya sebagai pelajaran buat kita semua Ini masih ada di Youtube Ini saya ambil dari channel Youtube Arah Kebenaran Oke Tidak perlu panjang lebar lagi Mari kita simak bersama video dari Cuplikan video dari AA Games Saya hanya akan menampilkan videonya Jejak digitalnya Video lama dari AA Games Beliau Sedikit berseloroh atau berceramah Bercanda ya Mengenai Yusuf Mansur dalam video ini Silahkan kawan-kawan Tanggapi Ceramah AA Games ini di kolom komentar Saya juga tidak bisa menyimpulkan apa maksud dari AA Games ini Entah bercanda atau gimana Nanti kawan-kawan tonton aja videonya apa adanya gitu Ini sudah banyak beredar juga di lini masa media sosial ya Kemudian selanjutnya saya akan tampilkan video telpon ya Video telpon Ini Dardiri Yusuf Mansur menghubungi Dardiri setelah Kindoh Haka Mencuit berita investasi bodong Yusuf Mansur Dari channel Youtube Arah Kebenaran Saya Halid Alwalid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lihat dulu Subhanallah Sip Keluarin sini Ah mantep Masih ada tuh Anggap ini 2 juta ya Oke siapa namanya Rizka Marina Rizka Rizka tadi ngacung Tahu resikonya kalau ngacung Iya tau Ustaz Apa resikonya Ditodong Kacau ya Bahasanya gak ada yang alusan apa Jodong Rizka Mana lihat cincinnya Nah coba kamera lihat kamera cincinnya Rizka Malam ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini Oke Baik Ustaz Baik Besok pagi lihat Apakah cincin ini tetap segini apa enggak Iya tetap Ustaz Kenapa tetap segitu Iya karena gak disedekahin Karena tidak disedekahin Maka cincin ini tidak pernah bertambah Kita lihat Kita lihat pertanyaan berikut Pertanyaan berikut Saudari Rizka sudah berapa lama saudari Rizka memakai cincin ini Kira-kira setahun Bayangkan setahun investasi itu menjadi nganggur Karena bertahan di tangan Kalau misalkan saudari Rizka diberitahu oleh Allah SWT Cincin ini malam ini sedekahin Kira-kira besok masih ada apa enggak Udah enggak ada ya Ustaz Kenapa enggak ada Kan udah disedekahin Karena disedekahin Karena tidak ada Maka Allah akan memberi yang lebih besar dan yang lebih baik Kira-kira berapa gram itu Cuma dua kayaknya Bukan cuman Ini dua gram Dua gram itu kira-kira satu juta Betul Kalau satu juta disedekahin Maka Rizka bakalan dapat kira-kira sepuluh juta Dan itu minimal Kenapa? Karena Allah bisa ganti tujuh ratus kali lipat atau bahkan lebih Saudari Rizka Kalau misalkan Allah ambil cincin ini Kira-kira saudari Rizka Ridho Ridho Ustaz Mana sini? Keras Ustaz Keras Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Ini saya mencoba dulu istri saya ini Yang dengan ilmu sedekahnya ini Apa? Eva Mau sedekah berapa? Ini ini Saya ingin menjadi orang yang beruntung Ustaz Saya sedekah Lima juta Isi-isikan nolnya ini Cuma katanya Subhanallah Siap Ibu Bupati sedekah Lima juta Tapi masih ada yang dipakai nih Sama ibu Yang dipakai sekalian aja Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Satu Iya jumlah semua Alhamdulillah Hati-hati ya Kalau dengar ceramah beliau Bisa habis tuh harta kita Wah benar pak Punya apa? Ya Alhamdulillah Ayo Punya rumah yang paling bagus enggak? Di kota ada Ah sedekahkan Ya Ustaz Pokoknya apa harta yang Ah sukai sedekahkan? Loh Punya mobil? Lepas Loh Tanah Tanah punya Wah yang puluhan tahun nabung Ada Keluar Loh Tabungan Ah Tabungan juga Ustaz Iya Itu dua hari habis tuh harta Dar diri Halo Assalamualaikum 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 Pak Kapan Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke Jawabat Terima kasih Di mana Saya di Tulung Agung Saya di Tulung Agung Saya di Tulung Agung Iya Dekat memang Oh iya Namanya Ustaz Yang keliling Kan Orang di Perkasa Itu di Blitar Berkasa 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 Depan STKIP Berkasa Oh iya Depan STKIP Yang punya orang Blitar Sorry Yente Sabe Oke Iya Dapat Ustaz Ketua Lagi Anak Memang Kantor anak Di Hongkong Sudah ada 5 tahun Lebih 6 tahun Di Hongkong Sebelum Anak Di Hongkong Di Jordan Jordan Ya Sebelum Dia di Jepang Gitu Saya muter terus Ini saya Makkomnya di luar negeri Terus Masuk ke Masalah tadi Ini Ustaz Itu bukan masalah Apakah itu Mas Ya deh Apa ya Disebut masalah Maksudnya Fast learn Iya Kita sebagai Media Juga melayani Masyarakat Saya pikir Saya tulis Dengan cara yang Seimbang Jadi Saya juga Hubungi Buda Nuris Tapi kebetulan Tidak bisa Nyambung Tadi Terus Saya Lihat Kuitansinya Juga Ya Mudah-mudahan Intinya Begini Program Itu Memang Pada Waktu Itu Memang Ada Empat Tahun Yang Lalu Bahwa Teman-teman Diajai Investasi Gimana Wow Tapi Jadwal Saya Untuk Hongkong Sudah Sudah Berdiri Sudah Apa Ya Dipikiran Anda Ini Untuk Indonesia Sudah Tidak ada Cerita Kita Renko Kenapa Tidak Sama Pertama 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 Jadi Teman-teman Teman-teman Dari Berita Yang Beredar Iya Masalahnya Kita Kalau Kalau Hasi Nanti Teman-teman Itu Baca Berita Ketika Usah Dilaporkan Surabaya Itu Kan Mereka Juga Menikuti Berita Tersebut Gitu Loh Menikuti Pertama Pertama Opok Pertama Ketika Pertama Or Loh Hanya Oh Ya Oke Udah dalam waktu dekat saya ke Jakarta nih Jadi saya ke Hongkong melirat Jakarta Jadi coba ini tiket saya akan saya buat ke apa mundur Untuk Ke Jakartanya Ya saya belum confirm, saya belum confirm tanggalnya Ntar kalau mau berangkat ke Hongkong Saya akan ke Singapura dulu Jadi jangka dari Surabaya, saya di Jakarta ada anak di situ Kemudian ada anak iya Dosen di Unindra, Conet Anak Tazam Woods tahun 88 Tahun 90 sudah punya anaknya nih Sudah cucu satu, eh cucu dua sudah Nanti kita punya direct contact Oke, terus Ana, coba kabari Nanti saat saya di Jakarta Coba saya pospun berangkatan saya Untuk ketemu yang terhormat Ustadz Yusuf Masyur Saya kaget Dapet SMS-nya ini Tidak gitu, Ustadz Ah, kita jangan menur Kita jangan menur Ah, ya Oke Oke Selalu positif Saya punya saudara baru Selalu begitu Ada saudara baru Dan nanti kan kalau muda melihat saya dekat Pengantar yang dekat Pasti satu sisi Coba aja ya Ya, memang saya belum Iya, betul Gak benar, maka gak sayang Itu sih, cuma kalau saya Kita gak nolok, itu aja Bisa aja Oke, nanti Bertemu dan bisa membantu semua pihak Memklarifikasi Menjelaskan Dan juga jika ada Teman-teman TKI Yang merasa Ada ganjalan Ada masalah Di dalam Menikuti Upaya Pemberdayaan Yang dilakukan oleh Ustadz Ustaz Ustaz Mansur Insya Allah Nanti Bisa kita Sampaikan Agar ada Grafikasi Yang tetap bayun Di antara kita semua Niat kita baik Agar Tidak ada masalah Di belakang hari Oke Waalaikumsalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Dar Diri kembali ke Indonesia Dengan rasa kecewa yang berat Terhadap Yusuf Mansur Karena banyaknya Laporan teman-teman BMI Hong Kong Yang berinvestasi Kepada Yusuf Mansur Namun Tidak ada kejelasan Dar Diri pun Kerap mendapat Pertanyaan Apakah air mata Yusuf Mansur Itu air mata Orisinil Atau air mata Buaya Akhir-akhir ini Marah sekali Orang berbicara Tentang Yusuf Mansur Ada orang bertanya Kepada saya Air mata Yusuf Mansur Itu Air mata Orisinil Genuin Apa buaya Saya menjawabnya Buaya Itu si Yusuf Mansur Seharusnya Konsens saja Terhadap Apa yang selama ini Dilakukan Jadi ustad Ustad aja Benahin dulu Cara sedekahnya itu Benahin dulu Pesantrenya itu Jangan Mengeksploitasi Masyarakat Dengan doktrin Doktrin sedekah Yang menyembunyikan Ajaran bahwa Sedekah yang terbaik Itu kepada kerabat Bukan kepada Yusuf Mansur Kalau berbicara Tentang politik Itu bukan Makomnya Berbicara 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 Kamu bukan Politisi Bukankah Kamu pernah Mengajari Bahwa Asu Kutu Salama Diam itu Selamat Seandainya Seandainya Kamu tidak Perlu Menangis Tidak Perlu Bicara Kamu akan Lebih selamat Sor Orang-orang awam Kasian Sor Itu aja Pesan saya Mudah-mudahan Yusuf Mansur Melihat Bukan melihat Maksudnya Memahami Melihat fakta Bahwa Dia adalah Bukan politisi Jangan sampai Anda dipermainkan Oleh para politisi Soal Ahok Itu soal Politik Politik Yang benar Adalah Indonesia Gara Pancasila Itu aja Ini namanya Ulek-ulek Sor Kritikan Dardiri Terhadap Yusuf Mansur Dituangkan Dalam sebuah Video edukasi Yang diunggahnya Kedalam Youtube Yangkung Yangkung Aku lala Buku Yangkung Boleh Buku yang mana Coba-coba lihat Mana sayang Emang itu Buku apa Yangkung Oh ini Buku tentang Mengupas Investasinya Yusuf Mansur Dalam arti Ustadz Yusuf Mansur Mengendalikan Perusahaan Investasi BAM Paytrend Asset Management Yang oleh OJK Ditutup Itu Dan juga Tentang Paytrend Aplikasi Dijual MLM Itu loh Investasi Apa sih Yangkung Investasi Itu Adalah Meletakkan Sejumlah Modal Di suatu Perusahaan Di Indonesia Ada BAI Pursa Efek Indonesia Kalau Mau Memang Dasar Profesor Di situ Membuka Rekedeng Sekuritas Di perusahaan Sekuritas Itu Itu Kalau Profesional Ya Kalau Abang-abang Banyak Yang Tidak Benzin OJK Makanya Bermasalah Masalah Masalah Itu Timbul Karena Banyak Faktor Di antaranya Perusahaannya Tidak Profesional Pelakunya Kurupsi Tidak Bener-bener Dienfostasikan Yang Paling Diskan Adalah Bohong Bermas Bermas Inggris Tidak Bermas Tidak Bermas Bermas Kau Boong Baru Siyangkung Abang Nggak tahu Ayah-Ayah Nggak Tidak Bohong Itu sudah Suatu Nanti Kalau Pembohong Namanya Compulsive Liar Jadi Apalah Segala Macam Dibuat Bohong Yang penting Untung Tentang-tentang, misalnya uangnya nggak dikhaluhkan untuk dipakai sendiri. Itu juga bohong. Rang MLM itu juga akan tumbang kalau masyarakat tidak percaya. Orang-orang yang sudah ikut, yang lama-lama nggak ada anggota baru. Kemudian, kolaps. Karena tidak ada yang dimasukkan atau dipakai bayar upline. Jadi, masyarakat akhirnya nggak percaya lagi. Kalau nggak percaya lagi, jadi bang. Tidak. Barangku dong. Oh ya, untuk BNI Syariah yang akan dibeli Pak Yusuf Mansur. Entah dibeli atau tidak, kita nggak tahu. Ya kalau investasi nih, perusahaan-perusahaan Syariah. Terus gimana ya kok? Itu sebenarnya kalau untuk YM, khusus YM, itu lebih mudah. Daripada penjahat-penjahat yang memang profesinya penjahat. YM adalah ustaz. Maka pendekatannya juga dengan dalil-dalil. Dalil-dalil adalah haram subhat, gitu. Tapi siapa yang ninyetin ya? A few moments later. Nah, jadi apakah tiga sepak bola itu saharnya juga sudah dibeli atau belum? Kayaknya belum ada yang terrealisir. Untuk BRI, dari A, itu karena BUMN, untuk menguasainya harus memiliki minimal 51% dari keseluruhan modal. Is this possible? Apakah ini mungkin? Karena itu BUMN, kemudian dimiliki oleh YM? I don't think so. Bisa saja kita membeli saham pengusahaan berteguh. Tapi jumlahnya yang jadi question. Bisa saja satu lot. Budang garam satu lot cuma Rp5.600.000.000. BGA satu lot Rp3.400.000.000. Sudah punya sahamnya. Perusahaan berteguh. Gitu. Bukan ya? Karena kebanyakan pesertanya adalah orang-orang awam, maka dari itu dikausi hati-hati mereferensi kepada minimal 3%. Misalnya mau ikut Pak Yusuf Mansur investasi begini, konsultasi dengan orang lain dulu, bener gak investasi ini? Kemudian jawaban ini dicerna, konsultasi lagi kepada pihak yang lain lagi, sama ada jawabannya. Setelah itu, make a decision, you invest or you do not invest. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!